Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan reporter Mehdi Hairi Yasti. Ya, Mehdi, silahkan laporannya. Dan ini juga pemirsa proses evakuasi ini sedang dilakukan. Anda dapat lihat di dalam kaca Anda bagaimana kondisi terkini dari proses evakuasi yang dilakukan, di mana ada satu eskavator yang hari ini diturunkan oleh petugas gabungan. Ini eskavator ini didatangkan pada malam hari tadi, di mana pada malam hari tadi ini tentunya tidak memungkinkan proses evakuasi sehingga evakuasi baru dilakukan mulai dari pagi tadi. Mengapa evakuasi ini difokuskan di titik ini? Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu warga bahwa memang di titik-titik ini disinyalir terdapat sejumlah korban, karena terdapat tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh para pengunjung atau para warga, seperti diantaranya ada apotik di dalamnya. Dan yang menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas dalam pengevakuasi korban adalah tentunya material-material bangunan atau runtuhan bangunan yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga cukup berat untuk dipindahkan dengan tahan kosong, sehingga proses evakuasi pun saat ini dilakukan dengan menggunakan eskavator. Kemarin pihak dari Polri pun mengungkapkan udugaan sementara dari penyebab kebakaran ini. Mereka mengungkapkan bahwa dugaan sementaranya adalah karena adanya kesalahan teknis dalam pengisian bahan bakar. Namun, untuk penyebab pastinya ini akan terus dilakukan proses identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Namun yang pasti, proses pencarian korban ini masih terus dilakukan karena masih banyak korban yang masih terus dicari oleh keluarga. Nah, untuk hari ini rencananya Presiden Joko Widodo akan datang ke tempat pengusian korban. Sementara demikian, kembali kepada Anda, Calvin. Terima kasih.